Selamat siang warga Indonesia, selamat datang kembali di Rodarat di segmen Sekilas Informasi Rodarat atau disingkat jadi SER. Di sini kita berada di sebuah daerah di kota Bandung karena kita mendengar kabar ada orang yang bisa mengsterilkan interior mobil sehingga interior mobil tersebut makin bersih. Di tengah pandemi Corona ini kita juga harus selalu memperhatikan kebersihan ya tidak hanya tempat tinggal ataupun diri sendiri tapi juga kendaraan yang dipakai. Oleh sebab itu kita akan sedikit pemain wawancara figur tersebut sekaligus ada sesi prakteknya. Yuk kita samper. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama dengan senang hati. Nah di sini kita mau nanya nih kalau untuk mengsterilkan interior mobil biasanya pakai cairan apa sih? Itu buat pembersih kalau konteksnya steril ya ada dari ethyl alkohol bisa pakai bahan bencing juga tapi dia dilute sama air bisa juga bisa pakai alkohol. Nah itu tergantung keperluan aja cuman kalau kita lebih prefer pakai air murni air yang dipanaskan. Nah mendidih ya buliling karena itu lebih natural terhadap bahan yang ada di interior contohnya kayak fabric gitu ya apa bulu-bulunya itu dia nggak akan jadi keras atau dia merusak jadi rusak materialnya. Dan dia tuh pun bersihnya natural gitu. Termasuk bau kabinnya pun nggak ada bau alkohol atau bau pewangi apapun. Dia murni pewangi kabinnya aja. Ya nanti untuk pewanginya itu dikembalikan lagi ke customer senangnya dia pakai karena kan orang suara parfum di mobilnya beda-beda ya. Hmm oke. Terus kan ini sedang jadi demik-demik wabah corona. Itu bisa juga dipakai untuk membasmi virus? Bisa sebetulnya. Bisa ya. Karena kita kan dengan ngekuap ini panas itu dia ngebunuh bakteri dan virus ya. Ya dimana. Tapi sebenernya virus sama bakteri ini beda kan. Kalau yang sekarang covid-19 itu kan virus ya. Virus itu dia ada lapisan proteinnya. Habis lapis lemaknya kan. Dimana orang kadang-kadang suka salah tangkap gitu. Beli hand sanitizer atau alkohol gitu. Itu kan membunuh bakteri. Betulnya. Bisa lemak dari. Tapi kalau virus itu, si lapisan protein itu harus diluk dulu. Harus hilang dulu. Yang terbaik pakai sabun. Oh pakai sabun. Nah kita dengan metode tadi dipanasin juga, dikasih juga, pembersih juga. Pembersih juga itu itu basisnya dari sabun yang aman untuk bahan interior, bahan kain. Bahan kain maupun semi kulit ataupun kulit asli. Kulit asli itu kita udah khusus bahannya. Setelah itu dilakuin. Jadi kita dua proses pengerjaan. Setelah diaplikasiin pembersihnya. Dengan chemical cleaner itu yang aman untuk interior. Baru diuap pakai uap panas. Air aqua gitu ya. Aqua yang uap. Boiling. Terus untuk alatnya berarti apa aja tuh yang dipakai? Alatnya ini steamer biasa ya. Untuk packing barang biasanya. Di pabrik-pabrik juga menggunakan ini biar steril sebenarnya. Jadi pada dasarnya itu metodenya itu uap panas yang diberi tekanan. Oke. Jadi si alatnya itu kita masukin air, airnya itu mendidih. Sehingga di chambernya itu jadi tekanan uap kan. Nah tekanan uapnya itu ditembakin lagi. Jadi sehingga si uap panas itu bertekanan. Di mana kalau ini misalkan bahan fabrik ditembak begini itu, si uapnya itu masuk ke dalam lapisan kainnya. Bahkan sampai ke busanya. Hmm, beter. Jadi ini emang efektifnya spesialis. Sebetulnya di bahan mobil mobil yang fabrik, kain, masih kain. Kalau untuk bahan semi kulit, bisa di steril pakai ini. Tapi kita nggak cleaning, ditekan di such spot itu lama. Karena khawatir materialnya rusak kulitnya. Jadi crack atau gimana. Jadi cuma dikibas-kibas aja. Ya, si panas itu asal-asal nyebar aja. Asal si bakteri yang ada di situ di eliminasi. Si demikian rupa di minimalisir gitu. Biar mati, biar hilang. Wah, jadi penasaran juga ini si prosesnya. Mungkin tolong dipraktekin ya. Boleh, boleh, boleh. Silahkan langsung praktek aja. Berhubung kita harus mempraktekkannya ke sebuah kendaraan. Jadi kita akan mempraktekkan di ini mobil yang nemu di pinggir jalan. Nggak tahu punya siapa. Asli ini buat aing aja tuh ya. Wah, ulah. Oke, sekarang mari kita berpindah ke proses prakteknya. Berikut adalah proses untuk memasukkan bahan yang nanti di uap. Kita masukkan cleaner yang berbahan dasar sabun. Lalu dilute dengan air dengan perbandingan 1 banding 6 tergantung keperluan. Bagian interiornya dimasukkan ke mesin steam uap. Berikutnya kita masukkan. Terus, lalu sampai jumlah air yang cukup. Lalu kita nyalakan dan kita tunggu pemanasan selama kurang lebih 20 menit. Di saat lampunya nanti udah nyala hijau, berarti uapnya udah siap. Ini adalah proses pembersihan lap yang akan digunakan untuk membersihkan interior tersebut. Lap tersebut kita sterilisasi dulu terlebih dahulu dengan uap yang udah tadi kita panasin. Dengan mesin uap. Berikutnya, kita lap dulu sampai lap itu fleksibel. Lalu kita coba mulai tes panel ke... Usahakan coba kita door trim dulu di bagian-bagian di mana tangan sering menyentuh tempat itu. Sumber kuman menempel. Kita bersihkan dulu berpusat di situ. Panel demi panel, sedikit demi sedikit. Usahakan jangan terlalu lama. Si uapnya nempel ke bagian yang berbahan vinil yang bukan kain ya. Karena itu dapat bikin pucat material. Berikutnya baru kita progress. Dari panel dibagi kalau mobilnya misalkan sedan. Dan empat pintu per pintu satu jok, satu jok, satu door trim, satu karpet, satu kolong dan bagian atap. Termasuk belakang. Nah untuk di bagian jok, kita boleh agak lama mainkan di bagian panelnya agar si uapnya dapat masuk ke dalam kain dan menembus kebusa dan balik lagi. Sehingga si bahannya netral dari kuman dan penyebab bau. Kemudian ke setir ya. Setir itu adalah bagian yang tanpa kita sedari itu banyak meninggalkan kuman di sana. Nah karena kadang-kadang tangan kita kotor, langsung nyetir, habis buka pagar segala rupa. Lalu kemudian kisi-kisi AC. Kisi-kisi AC kita fokusin pada sisi penumpang sampai uapnya keluar, muter. Usahakan sampai 15 detik atau 30 detik sampai si uapnya itu muter keluar ke jalur-jalur AC yang ke evap. Lalu karpet. Jika ada bagian yang over wet, basah di situ kena chemical, kita bersihin juga pakai air kompresor buat pengeringan. Setiap panel juga kita keringin. Jadi di uap panas, udah gitu dikeringin langsung per panel. Jadi nggak meninggalkan lembab yang menimbalkan bau. Oke, jadi demikian untuk sesi pertama dari Sekilas Informasi Roda Rat. Terima kasih, Bapak. Bapak. Mantap unding, ya. Apabila Anda ingin meng-serilkan interior mobil Anda sekalian, bisa hubungi Mr. Lat sebagai budayawan kebersihan. Untuk lokasi sayangnya dirahsiakan akan tetapi bertempat di Cigadung Selatan nomor 21. Sekian dari kita. Semoga Anda sekalian sehat-sehat selalu dan semoga Indonesia makin sejahtera. Terima kasih. Ini kucing rabies. Kenapa ada kucing rabies di sini? Tвол-tri susun! Tidak, masih telah menonton! Tidak, lama-ней Walkingowe wadah jotain yang- audi betul危-bób superficial PAT!